Jadinya ada, jadi warga yang ada di sana yang udah pada didantri pasaran NII. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Panji Gumilang di video sebelumnya selalu menyangkal bila ada tuduhan keterkaitan Al-Zaitun dengan NII KW9, tetapi, bila Panji Gumilang menyimak video ini tentu tidak bisa dibantah, karena ini merupakan sebuah pengakuan dari anggota NII KW9 Al-Zaitun yang masih aktif hingga saat ini. Saat ini menanggalkan warga negaraan Republik Indonesia, selanjutnya mohon untuk diterima, menjadi warga negara Islam Indonesia. Saya mau verifikasi terlebih dahulu, Anda ini siapa dan apa kaitannya dengan NII, apa kaitannya dengan Al-Zaitun? Anda bilang Anda anggota NII. Iya, kalau nama mungkin masih terdaftar, tapi saya termasuk orang yang biasa saja. Bukan orang yang kalau ada yang sampai tahap sekali, saya masih terdaftar, tapi saya termasuk orang yang biasa saja. Suami masih aktif terdaftar sebagai pengurus? Iya. Untuk wilayah di Indonesia? Iya. Salah satu wilayah di Indonesia? Iya. Tidak bisa disebutkan ya wilayahnya? Kemudian, sebagai apa posisinya persisnya di NII ini? Itu kan kita bilangnya gerakan bawah tanah ya. Jadi, tidak akan mereka menyebut dirinya itu sebagai NII. Seperti orang umum saja, kerja biasa, normal, seperti kebiasaan. Kita bersinggungan dengan di luar itu ya biasa. Kerja kantoran yang punya bisnis-bisnis, kayak gitu. Termasuk suami Anda juga? Iya. Artinya orang yang berpendidikan tinggi lah ya? Oh iya. Bukan orang bodoh, kalau saya bilang. Jadi, tapi ya mungkin kalau saya bilang, kita tuh semua dapat, sebenarnya awalnya kan ilmu agama ya. Jadi, ada ayat-ayat yang kita sebagai muslim itu mengakui bahwa misalnya, ibadah membela agama Allah, bersedekah, pokoknya meminjamkan harta untuk kepentingan itu. Ya, di jalan-jalan itu kan janjinya itu kan pasti surga, seorang mojahid yang, ya kan kita juga contoh sahabat-sahabat nabi kan, bahwa harta-sahabat nabi pun untuk kepentingan agama. Itu yang buat Anda dan keluarga mau akhirnya, suami Anda juga. Sebenarnya orang Islam mah kakui bahwa itu kan memang benar gitu loh. Untuk kayak gitu sih, iya. Tapi ketika praktek di jalan-jalan, banyak yang kalau saya ngerasa sih mungkin buat yang lain masih nyaman aja dengan cara jalan. Yang bikin Anda nggak nyaman apa mbak mawar? Misal, misal ya. Kita di, orang-orang misalnya ditargetkan harus berapa. Ada contoh mungkin yang bisa Anda share ke kita? Contohnya kan ada kejam mas, ada-ada iuran yang tiap bulannya buat HR segala macem-macem lah. Ya, contohnya salah satu kayak... Ini yang dipaksakan gitu? Iya. Tapi Anda nggak ngerasa terpaksa di awalnya? Ya mau gimana, karena kita waktu itu kan dikumpulannya rame-rame. Jadi kita minta seginipun, jadi kayak orang-orang dari semua tuh harus kayak kena semua tuh. Jadi oke ya, semua segini angkanya ya. Boleh saya lihat? Boleh. Di sini disebutkan, dengan ini menyatakan kesanggupan donatur program penyelesaian pembangunan masjid Rahmatan Lil Alamin yang terletak di kampus Mahat Al-Zaitun Indramayu Dedensya yang dikelola oleh program jamas. Jahe membangun masjid. Ini yayasan tempat suami Anda juga bernama di sini. Semua yayasan yang namanya di bawah kita diundang ke sana untuk mengikirkan program jamas kita sanggup berapa. Jadi dipanggil perwilayah-wilayah itu, ya kita diundang yang namanya di dalam... Kita warganya NII bisa siapa ya diundang satu-satu semua. Bertemu di Al-Zaitun semuanya? Jadi perkelotor jatuhnya. Nanti perkelotor misalnya wilayah darah mana, ya datang, rombongan tuh berapa bis, berapa orang, ada sesi-sesinya lah. Kayak gitu. Di sini Anda diminta untuk 300 tanaman seharga 20 ribu berarti kurang lebih... Itu masih, Kak. Ini masih yang tahu berapa? Nonduk. Adalah di setelah selesai, kita di dalam petang lebih naikin lagi. Makanya yang saya sempat buka di salah satu YouTube ada yang ibu. Salah satu oleh sana di dalam kitabnya di apa sih namanya, pemaksaan ya. Sampai dia naikin lagi-lagi. Itu ya mbak Buennya. Jadi sedekah sumbangannya naik terus-naik terus. Naik lagi. Tiap bulan itu mereka punya target ada kenaikan. Oke. Oke itu naik berapa persen. Nah, untuk suami Anda berarti mengelola sebuah ayasan. Boleh nggak saya menimbulkan ayasan ini untuk keperluan operasional NII. Benar. Di wilayah tempat suami Anda bekerja, beroperasi. Kemudian juga sumbangan ini untuk operasional juga dikirimkan ke Al-Zaitun. Iya. Dikumpulkan. Untuk target di wilayah Anda berapa? Ada nggak target sebulan berapa? Atau setahun berapa? Saya, yang saya tahu terakhir ya. Pokoknya itu kan misalnya milayah yang suami pegang itu kan jatuhnya. Misalnya masuknya di B****. Itu yang saya apal itu kalau nggak saya sekitar, ada sekian banyak itu sekitar berapa miliar ya. Itu harus ngumpulin yang akan dikelola itu sama semua yang ada di bawahnya itu. Apa? Sampai lebih dari 5M? 1M? Pokoknya sudah pasti di atas 3M. Di atas 3M? Untuk satu wilayah per bulan. Itu gimana cara ngumpulin? Contoh deh keluarga Anda. Anda apa yang bikin kesulitan harus ngumpulin itu? Wajib? Waktu awalnya kan kita cuma dari yang mau usaha, yang dari kerja lama-lama karena semuanya naikkan. Baru selesai urusan ini, tiba-tiba ada jamah sekarang ada lagi yang namanya samudera biru. Samudera biru itu apa? Yang buat kapal. Apa? Bikin kapal? Mbak, ya yang sekarang kan ada yang lagi di Youtube juga ada kapal yang mau dibikin jalangan ya, jalangan kapal terus sama gajian itu. Nah itu kan, ini belum selesai target naik lagi, ada lagi. Ini ada lagi. Saya bilang ini target dinaikin emang gaji naik ya tiap bulan. Loh emangnya digaji dari ini? Enggak. Kita kantoran di luar aja, iya. Kita mistrit aja pun kan enggak selalu naik loh. Ini sedangkan dinaikin ini, ini caranya manusia untuk menyelesaikan dari mana? Dan saya tahu di bawah itu ada yang maaf ya, ada yang cuma ART, ada yang cuma jualan apa, ada yang sebagai apa. Dan itu tetap dipaksa juga tuh untuk sedekah. Oh iya, dia punya target. Dalam tanda putih ikhlas sedekah gitu. Iya, jadi baru misalnya satu keluarga, misalnya 3 juta. Dari mana kalau penghasilannya ini cuma segitu? Emang anaknya enggak makan? Listrik enggak dibayar. Itu saya sering pakai logika ngobrol sama suatu, ya kayak ini yang ngomong gitu. Kamu kalau ada sesuatu yang enggak benar, ngomong dong. Kalau perempuan kan enggak ada jalur gitu, ya kan? Oh yang boleh berinteraksi hanya laki-laki di sini? Iya kan, mereka kan tiap minggu tuh ada berapa kali untuk kumpulkan. Bicara dong, kamu tuh bela yang di bawah. Saya aja udah teriak-teriak nih. Saya bilang, saya masih punya duit, enggak ingat gimana yang di bawah. Saya tuh, saya bilang gitu. Terus suami Anda bilang apa? Ya sabar, gini. Enggak bisa, saya bilang gitu. Suami Anda punya posisi penting enggak di NII ini, di wilayahnya? Di pegang itu ada, dia pegang di wilayahnya, dia pegang di wilayahnya, dia pegang apa. Jadi saya bisa bilang, cukup posisi yang penting di NII ini, suaminya ya? Makanya saya bilang, berani bicara dong untuk kebenaran. Saya bilang, imam sholat aja, kalau salah kita bilang, tepok dong. Subhanallah, sadar dia salah. Jangan orang-orang yang salah, diperusin terus gitu loh. Mbak, sebelumnya saya mau mengapresiasi, terima kasih karena Mbak Mawar sudah berani berbicara kepada kami. Boleh tahu enggak, apa yang membuat Mbak Mawar akhirnya mau membuka? Padahal kan Mbak masih anggota NII, suami malah petinggi di NII. Apa yang buat Mbak Mawar akhirnya, atau merasa, oh ini sudah cukup, saya enggak sanggup lagi. Awalnya, saya pas melihat dari Youtube-Youtube aja, saya gemes aja kalau ada yang, karena saya terbiasa untuk sesuatu, jujur kenapa sih gitu. Ada yang bohong di Youtube? Oh iya, apalagi ketika, saya paling gergetan pas ada yang di, itu saya gemes banget itu. Apa dengan pernyataan Panji Gumila? Iya, terus ada lagi, terus kalau enggak ada dari wali santri yang misalnya ngebelain, saya bilang, nah ini mau orangnya dia. Jadi ada, saya bilang, ini gimana ya caranya saya untuk mengungkapkan, saya bukannya untuk menghancurin ya, saya hanya mengungkapkan sebuah kebenaran, bahwa memang ini ada, dan ini lari kesana itu ada. Apa yang ada, NII ini ada. Ya, di Al-Zaitin itu ada NII. Bukan, jadi warga yang ada di sana yang udah pada di dalam itu, ya pas orang NII. Jadi memang gini loh, kan saya juga dengar di Youtube, bahwa orang yang, tadinya mungkin guru di sini, oh enggak ngajar di sana. Enggak mungkin orang umum di luar sana, suruh ngajar di sana, enggak akan mungkin, jalurnya lewat mana untuk masuk ke sana. Emang tidak bisa akses gampang ke Al-Zaitin? Enggak bisa. Sekarang ada, nih, sekarang urusan guru pengen ngelambat deh jadi guru di sana, bisa? Enggak bisa. Untuk gampang, pasti ada jalurnya yang akan gila ini. Oke, balik lagi, Anda ngerasa gerah dengan kebohongan di Youtube yang disampaikan oleh Panji Dumilang. Contohnya apa, Mbak Mawar, misalnya? Ya, yang dia bicara duit. Soalnya dia punya uang banyak, dari mana, usaha itu. Yang dia bilang uang itu gampang, segini, kan ya dari usaha saya. Misalnya dari kita. Jadi menurut Anda, dia enggak punya bisnis itu? Setahu saya, duit itu memang dari bawah untuk naik ke atas. Lewat yayasan-yayasan yang di bawah ini, yang underground ini. Yang tadi yang dibilang terpaksa orang akhirnya harus memenuhi target sekian M itu, itulah dari situ uangnya. Iya, jadi terserah mau dia dari uang gaji dia, dari uang asa dia, atau dia mau bantu di yayasan untuk cari donatur-donatur yang saya perambatin adalah ketika bicaranya. Yuk, semangat Jumat berkah buat anak yatim. Tapi duitnya sebenarnya hello. Kenapa? Enggak semuanya buat itu. Tapi dia kamenya benar. Jadi dia enggak akan tetap ada Jumat berkah, dia bilang. Anak yatimnya ada? Anak yatimnya ya dia akan cari wilayah dari mana data-data itu akan ada. Tapi benar enggak duit itu? Enggak diserahkan. Ya, ada kalinya membuat seberapa segelinder. Sedangkan duit yang masuk itu berapa? Demikian sahabat yang bisa kami suguhkan. Sekian dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.